setelah proyek Laravel siap kita akan bahas mengenai struktur direktori Laravel Laravel itu sendiri mengalami paradigma model view controller atau yang sering kita dengar dengan istilah MVC namun melalui router terlebih dahulu jika kita lihat disini proyeknya yang sudah digerit nama blog saya masuk ke direktori blog tersebut lalu saya list isinya ini adalah file-file dan direktori Laravel framework saat Anda ingin memindahkan sebuah aplikasi Laravel ke lokasi yang lain misalkan ketika kita pindah server Anda cukup memindahkan seisi direktori ini direktori blog ini dipindahkan ke lokasi tujuan nah kemudian setelah dipindahkan kita perlu mengupdate dependensi-dependensi aplikasi tersebut caranya adalah dengan menjalankan perintah misalkan nih sekarang blognya saya pindah jadi blognya saya pindah dari direktori blog ke direktori blog 2 misalkan seperti ini lalu saya masuk ke blog 2 nya kemudian dependensinya di update dengan cara ini menjalankan perintah komposer update boleh ditambah parameter min vvv seperti ini agar purpose nya lebih banyak saya eksekusi nah maka ini dia akan mengaktif segala macam dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi Laravel kita terutama misalkan ketika Anda mengupload source code Laravel ini ke github atau semacamnya gitlab gox segitu dan semacamnya nah kemudian Anda clone di komputer yang lain maka nanti beberapa dependensi itu tidak akan ikut serta di upload ke git makanya terutama ketika lewat git proses ini akan sangat perlu sekali termasuk juga ketika Anda pindah ke komputer yang lain secara langsung tanpa lewat git akan lebih baik juga proses ini dilakukan oke kita tunggu latihannya dulu selamat menikmati nah oke ketika Anda sudah mendapatkan kontrol terhadap terminal lagi berarti proses tersebut sudah selesai dijalankan sekarang kembali lagi ke isi dari Laravel framework jadi saya list lagi isinya nah ini ada beberapa file directory dimana router nah kalau kita lihat strukturnya struktur MVC dari Laravel bisa dibilang ada 4 komponen utama yaitu MVC itu sendiri model dimana Laravel menggunakan yang namanya eloquent ORM nanti akan kita bahas di video yang lain kemudian controller view dan yang terakhir router nah yang paling utama ini router jadi ketika orang pertama kali mengakses dia akan dilempar ke router terlebih dahulu nah untuk router sendiri terletak pasti directory router nah ini routes jadi di dalamnya routes ini berisi file-file router kemudian untuk model atau eloquent ORM itu adanya di dalam directory app di dalam directory app untuk model nah lalu controller itu ada di dalamnya app kemudian http kemudian controller jadi kalau saya buka app-nya nah di dalam app ini kan ada beberapa directory lagi ada directory namanya http kemudian kalau saya buka http-nya lagi nah disini ada controller directory controller jadi controller itu letaknya di app http kemudian directory controller nah disini jadi kalau kita membuat controller maka nanti file php dari controller tersebut akan ada di directory app http dan controller gitu ya lalu untuk view nah kalau view-nya itu ada di directory resources kemudian views jadi kalau saya buka directory resources-nya nah disini ada directory lagi namanya views ini disini jadi ketika kita mau membuat views maka dimasukkan ke directory resources views dan yang terakhir yang tidak karena penting juga adalah directory yang diakses orang jadi agak sedikit berbeda dengan beberapa pembok php yang lain nah di larafel ini walaupun si larafelnya sendiri itu ada di directory blok 2 ini misalkan tapi yang diakses oleh orang itu bukan directory blok 2 ini tetapi directory publik yang ada di dalam blok 2 nah gitu jadi arahnya orang mengakses itu adalah di dalam directory publik ini nah misalkan nih untuk teman-teman fakultas maka ketika kalian menggunakan GPS fakultas anda bisa mengakses misalkan di untuk kelas A misalkan saya buka A PBF Ilkomunet ACID lalu nama NIM anda jadi NIM anda kemudian kalau di dalam situ masih ada folder lagi berarti masuk folder lagi terus ke publiknya saya kasih contoh saya punya disini nah ini ada NIM 0924 blablabla kemudian ini project larapel di dalam blok ini nah ini isinya isi dari larapelnya kan nah yang diakses orang itu adalah directory publik nah jadi teman-teman yang menggunakan VPS fakultas mengaksesnya dari url yang sudah disepakati di kelas kemudian slash NIM kalian slash kalau ada nama folder untuk larapelnya kemudian yang terakhir ditutup dengan slash publik jadi selalu mengarah ke publik directory tapi ketika kita menggunakan virtual private server sendiri atau misalkan menyewa VPS komersial maka kita bisa mengarahkan virtual host dari web server tersebut ke arah publiknya contoh nih misalkan disini kita menggunakan oracle virtual box untuk ubuntu server maka saya akan masuk ke konfigurasi si web servernya dimana pada kasus ini kita menggunakan apa aja 2 apa aja 2 itu konfigurasinya ada di etc apache 2 set of 11 lalu ada file namanya 00default.com nah ini konfigurasi virtual host dari apache 2 sekarang saya buka isinya oke ini isinya jadi ini konfigurasinya nah kita bisa mengarahkan ketika orang mengakses alamat IP ini atau domain tertentu yang mengarah ke IP ini maka kita lempar ke direktori publik si Laravel tadi caranya dengan merubah ini nah ini jadi di dalam 00default.com ada namanya document route ini secara default dia akan mengarah ke par www.html nah ini kita bisa ganti misalkan tadi di home kemudian fixi lalu nama direktorinya tadi block 2 jadi sekarang dokumen route nya mengarah ke home fixi block 2 lalu perlu ditambahkan tag ini tag directory directory kemudian lokasinya ya ditutup tag nya nah di antara tag ini ada dua hal yang perlu kita tambahkan yang pertama adalah allow override all fungsi allow override all ini adalah untuk mengizinkan modul rewrite berjalan pada direktori tersebut nah mungkin mudahnya gini kalau teman-teman pernah menggunakan CMS atau framework atau apapun itu yang dia punya file .htaccess nah .htaccess ini kan dipakai untuk menumpuk konfigurasi yang ada di dalam website tersebut ya nah agar .htaccess itu bisa berjalan kita perlu menambahkan ini allow override all lah kira-kira lalu parameter yang kedua yang perlu ditambahkan adalah require all granted nah apa fungsinya jadi require all granted ini digunakan ketika website tersebut tidak berada di direktori default nah kalau defaultnya kan tadi ada di far www.html sedangkan filara file-nya saya letakkan di home diksi block 2 nah kalau tidak dikasih ini require all granted maka nanti akan muncul pesan error forbidden access atau semacamnya yang jelas directory tersebut tidak bisa diakses makanya kita perlu menambahkan opsi ini require all granted oke kemudian kita simpan keluar lalu modul rewrite-nya diaktifkan dengan perintah ini atu nmode rewrite oke sampai muncul seperti ini jadi enabling modul rewrite setelah ini muncul berarti rewrite-nya berhasil diaktifkan kemudian langkah berikutnya kita merestat si apac-nya apac-2-nya untuk mengaktifkan segala perubahan yang sudah kita lakukan tadi caranya dengan saya lewat gini tc ini apac-2 kemudian diberi parameter restart seperti ini oke sekarang apac-2-nya sudah di restart nah kalau konfigurasi itu sudah benar maka seharusnya aplikasi ini sudah bisa diakses lewat alamat ip-nya si virtual mesin tadi kalau disini saya 56101 oke mari dicoba nah maka akan muncul seperti ini ini terjadi oke coba saya buka dulu ya nah ini terjadi ketika arahnya bukan ke public nah ini kan masih ke directory master dari si Laravel tadi makanya muncul error ini seharusnya ini mengarah ke public oke kita tambah public mungkin kita restart nah akan muncul seperti ini ini memang error tapi tidak perlu khawatir karena error ini menandakan bahwa kita sudah berada di jalan yang benar jadi tidak perlu khawatir nah pesan error yang muncul ini diakibatkan karena masalah permission pakai directory Laravel oke coba kita lihat dulu sekarang saya masuk ke si block 2 tadi oke ini ini dari isi block 2 nah kemudian Laravel itu mengharuskan ada folder-folder tertentu yang harus bisa di write oleh user www data folder tersebut adalah yang pertama storage nah ini storage kemudian yang kedua adalah folder case yang ada di dalam bootstrap jadi kalau saya lihat isi bootstrap directory bootstrap itu ada nah ada folder case nah ini harus bisa di rewrite oleh www data caranya yang pertama bisa dengan merubah permissionnya nah ini kan kalau kita lihat di storage permissionnya rwx rwx rx jadi ketika menggunakan user www data maka hanya dapat akses rx ini nah kita perlu merubah rx ini jadi rwx termasuk di case atau bisa juga ketika anda punya akses super user anda boleh langsung mengganti ownershipnya jadi kalau ini ownershipnya kan berdasarkan user yang menginstall tadi nah disini usernya namanya diksi berarti ya ownershipnya milik diksi dan grup diksi nah itu boleh langsung dirubah ke www data jadi dirubah ini www data yang ini www data itu boleh bebas tergantung kondisi yang ada jadi kalau punya akses ke super user boleh langsung dirubah ke www data tapi kalau enggak cukup dengan merubah permissionnya saja oke misalkan sekarang saya mau menggunakan cara yang pertama yaitu merubah permission nah yang perlu dirubahkan yang pertama storage nih caranya adalah menjalankan perintah CHMOD kemudian untuk rwx itu berarti notasi angka 7 jadi 777 diperi parameter main R agar subfolder yang ada di dalamnya juga ikut kena lalu storage berikutnya selain storage folder case yang ada di dalam bootstrap oke sekarang kita cek lagi nah storage nya sekarang sudah rwx 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 kemudian juga folder case yang ada di dalam bootstrap rwx 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 maka ketika ini sudah benar permission nya sudah benar seharusnya website anda sudah bisa diakses oke nah begitu caranya jadi bisa diarahkan ke publik kemudian jangan lupa dirubah permission minu Terima kasih.